Pemirsa Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menyetujui Destri Damayanti untuk menduduki posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019-2024. Destri terpilih secara aklamasi menggantikan Mirza Aditya Suara yang akan habis masa jabatannya pada 24 Juli 2019. Komisi 11 DPR RI memutuskan Destri Damayanti terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Destri ditetapkan sebagai DGS melalui metode pemilihan. Ketua Komisi 11 Melchias Markus Mekeng mengungkapkan alasan seluruh fraksi setuju karena Destri sudah memenuhi kriteria sebagai DGS. Menurutnya, dengan terpilihnya Destri bisa mendorong perekonomian dan investasi serta memperdalam produk keuangan. Menerima secara aklamasi sedari Destri Damayanti sebagai Senior Deputi Gubernur Bank Indonesia. Terus keputusan kedua adalah karena Bank Indonesia ini pas kareformasikan kita mengingin Bank Indonesia yang independen. Jadi Bank Indonesia yang tidak bisa diperintah oleh siapapun. Jadi harus independen mengatur monoter ini. Destri diajukan sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior oleh Presiden Joko Widodo pada awal Mei lalu. Sebelumnya, ia mengungkapkan lima rencana strategis yang bakal dia jalankan untuk mendukung tugas utama Bank Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Juga untuk mengembangkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Destri mendapat gilir Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari Cornell University New York, Amerika Serikat. Saat ini, Destri adalah anggota Dewan Komisioner LPS. Ia menduduki jabatan tersebut sejak 24 September 2015. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada periode 2014-2015. Bahkan, juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Mandiri Institut dan Ketua Penitian Seleksi Pimpinan KPK.